Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Hodam waliullah merupakan suatu entitas jin yang berenergi positif dengan wujud menyerupai orang-orang suci, seperti memakai sorban pada kepalanya, membawa tasbih ataupun kitab, dan lain sebagainya. Hodam waliullah, pada umumnya memang diwariskan secara turun-temurun. Selain bertugas menjaga keselamatan dari orang yang didampinginya, hodam ini juga sekaligus memberikan bimbingan positif dalam hal spiritual. Hodam waliullah bila berjodoh dengan manusia juga akan bisa datang dengan sendirinya. Hal itu disebabkan karena keduanya memiliki energi dan frekuensi yang sama. Namun, panjenengan sebaiknya tetap waspada, karena bisa saja sosok tersebut adalah jin yang sedang memanipulasi. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah, di mana pada urutan pertama, adalah selalu menjaga kesucian diri, termasuk makanan dan minumannya. Orang yang didampingi jenis hodam suci seperti hodam waliullah, biasanya adalah orang yang memiliki sifat senang dengan kebersihan, terutama kebersihan diri. Bahkan jika orang tersebut seorang muslim, maka dia akan selalu berusaha menjaga wudunya. Selain menjaga kesucian dari luar, orang tersebut juga akan menjaga kesucian tubuhnya dari dalam, yaitu dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dianggap haram. Bahkan, ada pula yang menghindari memakai minyak wangi yang mengandung alkohol. Hal demikian akan membuat energi dan frekuensi orang tersebut berada pada vibrasi yang sama dengan hodam waliullah, sehingga, keduanya akan senantiasa bisa saling berselaras pada satu wadah batin yang sama. Ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah urutan kedua, adalah orang tersebut akan meningkat spiritualitasnya. Jika panjenengan memiliki hodam yang sudah selaras, maka apapun jenis hodam tersebut tidak akan bisa mempengaruhi panjenengan, justru panjenenganlah yang akan mengarahkan hodam tersebut, apakah akan dipakai untuk tujuan baik, atau malah untuk mengumbar nafsu kejahatan. Termasuk juga dengan hodam waliullah ini, mereka memang bertugas untuk membimbing panjenengan agar senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, namun ketika panjenengan menolaknya, hodam tersebut tidak akan punya kendali apapun, mereka hanya akan pergi menjauh. Jadi, peningkatan dan perbaikan spiritualitas seseorang bukanlah disebabkan oleh suatu hodam apapun. Namun sejatinya, memang sudah waktunya bagi jiwa orang tersebut untuk semakin terhubung dengan alam semesta. Misalpun orang tersebut memang diingatkan oleh suatu hodam, hal tersebut hanyalah bersifat sebagai tambahan semangat saja untuk beribadah. Ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah urutan ketiga, adalah orang tersebut tidak lagi berorientasi kepada dunia. Orang ini bukan berarti sudah tidak membutuhkan uang lagi, fokus hidupnya bukanlah pada ego dan materi, namun adalah bagaimana agar dia bisa mengenal dirinya yang sejati dan apa yang menjadi maksud serta tujuan hidupnya ada di dunia ini. Namun anehnya semakin orang yang didampingi hodam suci ini semakin sumeleh, alias semakin ikhlas dan takwa kepada Tuhannya, justru segala penghidupannya akan semakin tercukupi, entah dari mana datangnya, namun rezekinya selalu ada. Orang yang didampingi oleh hodam suci waliullah ini, tidak lagi mengedepankan gengsi dalam menjalani kehidupannya. Mereka sangat paham bahwa segala sesuatu yang bersifat daging, akan mereka tinggal ketika waktunya telah tiba, mereka mengerti bahwa perbuatan baik dan amal ibadah merekalah yang akan menjadi bekal yang abadi. Ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah urutan keempat, adalah orang tersebut ketika berbicara sangat bijaksana, bahkan ucapannya banyak yang menjadi kenyataan. Kebijaksanaan memang adalah ciri orang yang didampingi oleh hodam berenergi positif dan berusia sepuh. Namun seseorang yang didampingi hodam waliullah, selain bijaksana, mereka seolah-olah bisa menerawang permasalahan dari orang yang sedang curhat kepadanya. Daya linui lainnya yang dimiliki oleh orang tersebut, adalah memiliki ucapan yang seringkali bisa menjadi kenyataan. Hal tersebut disebabkan karena selain memiliki vibrasi energi yang tinggi, hodam waliullah yang mendampinginya juga akan turut mendoakan apa yang terucap dari mulut tuannya. Ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah urutan kelima, adalah orang tersebut sangat sulit untuk dicelakai. Salah satu tuah lain dari hodam suci yang mendampingi orang tersebut, adalah mampu meluruhkan atau melebur semua niatan jahat yang ditujukan kepadanya. Bahkan niatan jahat tersebut akan bisa berubah menjadi rasa iba dan welas asih, sehingga, orang yang tadinya mau mencelakai, justru akan menaruh simpati. Selain itu, hodam wali juga akan melindungi tuannya dari serangan metafisika, bahkan jika dirinya mau, kiriman gaib tersebut bisa dikembalikan ke asalnya. Ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah urutan ke-6, adalah memiliki hati yang penuh dengan kedamaian. Pemilik hodam para wali adalah sekaligus pemilik iman yang kuat. Keimanan yang kuat inilah yang menjadi dasar dari rasa damai di dalam hatinya, sehingga apapun permasalahan yang dihadapi, mereka akan merasa tenang, sebab mereka yakin bahwa perlindungan Tuhan selalu ada bersama mereka apapun bentuknya. Rasa damai yang ada di dasar hati manusia, selain akan memunculkan aura wajah yang teduh, juga akan memunculkan banyak sifat positif yang lain, seperti welas asih kepada semua makhluk ataupun suka membantu orang yang membutuhkan. Ciri orang yang didampingi hodam waliullah urutan ke-7, adalah memiliki kemampuan supranatural khusus yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kemampuan supranatural yang dimiliki, sejatinya adalah pemberian Tuhan yang maha kuasa melalui perantara hodam suci, biasanya orang tersebut akan diberikan suatu ilmu atau amalan tertentu lewat media mimpi. Melalui amalan atau ilmu tersebut, muncullah suatu kemampuan supranatural tertentu, misalnya tiba-tiba saja memiliki kemampuan sebagai seorang perukiah yang handal ataupun bisa menerawang jarak jauh, namun yang paling sering adalah kemampuan untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Itulah tadi video tentang 7 ciri orang yang didampingi hodam suci waliullah, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan yang maha kuasa. Amin.